Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua teman-teman mahasiswa dalam keadaan sehat, ya sukses, bahagia tentunya kita selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah, ya Rabbul Alaminya. Alhamdulillah kita sekarang telah masuk kepada pertemuan berikutnya, dimana kita dalam pertemuan kali ini kita akan membahas terkait pengertian korupsi. Dalam subpokok pembahasan ini itu ada tiga, definisi korupsi, kemudian bentuk-bentuk korupsi, yang ketiga adalah sejarah korupsi. Oke kita masuk ya. Untuk minggu sebelumnya kita sudah belajar juga pendidikan anti korupsi, dimana materinya adalah urgensi ya, terkait urgensi pendidikan anti korupsi. Kemudian kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu terkait masalah pengertian korupsi. Nah saya berharapnya sih kita sudah kuliahnya ini sudah tetap muka ya, karena memang wabahnya masih belum selesai ya, negeri kita masih belum sehat, kemudian kita masih tidak dibolehkan untuk kuliah tetap muka. Jadi kita mau tidak mau, ya kuliahnya melalui video ini kita sampaikan, kemudian nanti teman-teman bisa mendengarkan dan merangkum materi yang kami sampaikan. Nah kita masuk kepada yang pertama ya, terkait masalah definisi korupsi. Oke, kata korupsi ini berasal dari bahasa latin, yaitu korupstio atau koruptus. Selanjutnya dikatakan bahwa korupstio berasal dari kata korumper, korumper ya, suatu bahasa latin yang lebih tua dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal dengan istilah korupsion, korup itu berasal dari bahasa Inggris, korupstion berasal dari bahasa Perancis, dan korupti itu berasal dari kata dari bahasa Belanda. Apa sih secara harfiah korupsi ini? Bahwa secara harfiah korupsi ini adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, kemudian menyimpang dari kesucian. Nah kalau bicara korupsi, saya rasa sudah tak asing lagi di telinga teman-teman semuanya ya, di telinga kita semua, apalagi setiap tahun sepertinya kasus-kasus tindak pidana korupsi ini masih selalu ada. Bahwa sejak 2003, pemerintah negara Indonesia juga sudah membentuk KPK dengan tujuan lembaga yang khusus menangani perkara tindak pidana korupsi ini. Oke, itu ya secara harfiah. Bagaimana sih kalau di negara lain, contohlah di negara Malaysia itu ya, di negara Malaysia terdapat perakuan anti korupsi dipakai kata resuah. Resuah berasal dari bahasa Arab, risuah. Nah menurut Kamus Umum, Arab Indonesia artinya sama dengan korupsi. Nah adik Hamjah pada tahun 2002. Nah risuah atau suwap ini secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Ya, al-misbah, al-munir, al-mayuni, al-mahala, ibnu hajam. Nah risuah ini artinya kan pemberian suwap atau bisa dikatakan suwap. Nah mungkin sahabat-sahabat semuanya juga sudah mendengar ya atau membaca di berita baik cetak ataupun online atau di televisi terkait masalah hakim yang kemudian ditangkap oleh KPK dengan perkara suwap. Artinya perkara suwap itu dimana seseorang mempunyai suatu perkara kemudian memberikan sesuatu kepada hakim tersebut agar permasalahan yang ia dapat, permasalahan yang ia hadapi atau yang sedang ditangani agar dimenangkan oleh majlis tersebut. Maka memberikan suatu barang itu kan agar membuat perkaranya ini lancar atau dimenangkan. Nah itu sesuatu yang tidak boleh ya yang dilarang oleh undang-undang itu namanya suwap. Jadi risuah atau suwap menyuap itu identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi hasil suwap itu diharamkan oleh Allah SWT. Bagaimana apakah yang diharamkan itu hanya yang menerima suwap ataukah yang memberi suwap juga kemudian diharamkan oleh Allah SWT. Kita lihat bahwa jadi diharamkan mencari suwap, menyuap dan menerima suwap. Begitu juga dengan mediator, penyuap dan yang disuap. Artinya seseorang yang diharamkan oleh Allah itu bukan saja orang yang menerima suwap. Kemudian orang yang memberikan suwap. Contoh misalkan si A memberikan suwap ke si B. Maka dua-duanya itu sudah diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian ada suatu perkara yang kemudian ada mediatornya. Dan mediator juga itu kalau dikasih suwap itu sama juga ya. Tidak boleh dan diharamkan oleh Allah SWT. Begitu. Nah selanjutnya untuk beberapa pengertian lain disebutkan bahwa ada kata korup, kemudian ada juga korupsi, ada juga koruptor. Apa sih itu? Kalau korup artinya busuk, suka menerima uang, suwap, sokok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya. Itu untuk korup. Terus kemudian yang korupsi, apakah sama dengan korup? Korupsi ini artinya perbuatan busuk seperti penggalapan uang, menerima uang sokok dan sebagainya. Koruptor itu apa? Apakah perbuatan busuk juga? Koruptor ini adalah artinya orang yang melakukan korupsi. Jadi ada korup, ada korupsi, ada koruptor. Koruptor itu ada orangnya. Kalau korup itu tadi ya perbuatan busuk yang menerima uang, kemudian korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, menerima uang sokok dan lain sebagainya. Itu dari tiga kata ya, artinya korup, korupsi, dan koruptor. Kemudian kita masuk ke subpoko yang kedua yaitu bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi itu apa saja sih? Berikut bentuk-bentuk korupsi itu yang pertama kerugian uang negara. Itu bentuk korupsi ya. Bentuk korupsi yang pertama adalah kerugian uang negara. Perbuatan korupsinya yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Jadi kerugian uang negara secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah misalkan Anda mempunyai suatu jabatan kemudian ada keuangan negara yang kemudian sama si pejabat itu diambil dan dibagi-bagi. Nah itu orang-orang itu termasuk juga atau badan, weayasan itu masuk kepada korporasi. Nah teman-teman yang sekarang lagi booming ya, kasus korupsi ini yaitu kasus jiwa seraya. Dimana tersangkanya itu banyak sekali ya, bahkan yang empat orang itu sudah diponis dengan ponis hukuman seumur hidup. Nah teman-teman bisa searching-searching aja ya di artikel atau berita-berita terkait masalah jiwa seraya ini. Ini agar bisa menambah wawasan bagi teman-teman untuk mengembangkan dari materi pendidikan anti korupsi ini. Itu yang melakukan keuangan negara. Kalau tidak salah pas saya baca di Minda Ono itu 16 triliun ya kerugian negara yang di jiwa seraya itu. Nah itu melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain. Jadi bagi-bagi roti gitu ya. Cuma bagi-bagi rotinya itu pakai uang negara. Dan itu menyebabkan kerugian bagi negara ya, para ekonomi negara. Gimana pembangunan-pembangunan kita mau merata ya, kalau keuangan-keuangan negara aja dikorupsi terus gitu. Nah kemudian yang poin kedua bentuk korupsinya adalah suap-menyuap. Suap-menyuap ini memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Nah ini suap-menyuap ini saya akan ambil contoh misalkan ya, ada penerimaan pegawai negeri ya di seluruh Indonesia ya baik itu penerimanya oleh kabupaten atau dari kementerian. Kita sebagai misalkan calon, sebagai peserta yang mengikuti tes tersebut kemudian kita memberikan suap kepada pejabat terkait. Agar kita lolos dari seleksi pegawai negeri sepil tersebut. Nah itu yang dinamakan suap-menyuap. Kita adalah menyuap dan itu adalah orang yang kita suap agar memuluskan rencana kita untuk menjadi seorang pegawai negeri sepil. Dan itu hal yang kemudian tidak diboleh dan dilarang oleh undang-undang. Seperti yang pembahasan awal bahwa orang yang menyuap, yang menerima suap adalah itu perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Nah kemudian bagaimana sih peran mahasiswa dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi atau setidaknya controlling terhadap pejabat atau orang-orang agar tidak terjadinya perbuatan korupsi. Nah mahasiswa juga bisa ada yang dinamakan agent of control ya. Jadi ketika misalkan ada suatu pembangunan atau pengadaan atau apa dari teman-teman mahasiswa bisa itu untuk melakukan agent of control tersebut. Bisa untuk meminta data kemudian dikaji oleh teman-teman agar dari tindak agar pejabat tersebut atau dalam proyek tersebut tidak terjadi perbuatan korupsi. Jadi itu boleh kita sebagai teman-teman sebagai mahasiswa untuk melakukan controlling ya. Agar jangan disalahgunakan aja nih controlling nih controlling-controlling gitu kan tapi kalau misalkan dikasih nasi padang itu kan diterima aja itu tidak boleh itu ya. Itu sama aja itu namanya suap menyuap walaupun nasi padang ya itu bisa melakukan controlling gitu kan. Maka sekarang banyak-banyak kan mahasiswa-mahasiswa yang misalkan demo oh terjadi pembangunan dimana gitu tapi pembangunannya itu mangkrak kemudian anggaran sudah habis banyak. Nah itu kan perlu dipertanyakan dan perlu dikaji juga. Nah apalagi teman-teman mahasiswa boleh itu melakukan kaji itu sampai banyak juga kan kadang yang sampai demo-demo gitu kan. Agar pembangunan itu dilanjutkan ataukah ketika ada hal-hal lain yang kemudian bertentangan dengan hukum maka harus diusir secara hukum ya oleh pihak yang berwajib. Nah kemudian kita masuk kepada poin yang kedua adalah penggelapan dalam jabatan. Nah seperti apa sih penggelapan dalam jabatan ini? Penggelapan dalam jabatan ini yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu. Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi itu penggelapan dalam jabatan misalkan saya ambil contoh ada si A bekerja di PT.C. Si A ini kemudian diberi tugas atau jabatan sebagai bendahara dalam perusahaan si C ini. Nah kemudian karena si perusahaan si C mempercayakan kepada si A ini untuk mengelola semuanya bahkan membeli barang-barang seperti peralatan kantor, kebaik meja, atau peralatan hotel. Kalau di hotel itu kan untuk alat-alat masak atau makanan-makanan tetapi sama si A ini adalah misalkan dirubah-rubah lah kayak misalkan setruknya gitu kan yang tadinya 500 dirubah jadi 1 juta atau faktor-faktor lain gitu kan. Nah itu yang namanya penggelapan dalam jabatan jadi menggelapan uang yang penggelapan dalam jabatan itu bisa saja dikenakan pasal 374 ya kalau tidak salah 372, 374 itu penggelapan dalam jabatan. Nah itu. Nanti teman-teman bisa baca juga ya terkait penggelapan dalam jabatan ini. Nah kemudian ada juga yang poin keempat ini terkait masalah pemerasan. Pemerasan ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Atau dengan menyalahgunakan kekuasanya memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar atau menerima membayar dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah pemerasan ini bisa kita katakan sebagai pungli. Nah taruhlah misalkan saudara meminta surat keterangan misalkan ya ke desa atau membuat suatu kartu keluarga atau akta lahir. Kemudian sama oknum tersebut dipintani boleh saya akan ini dan kita meminta uang misalkan imbalan seratus ribu atau misalkan bisa lebih itu kan nominalnya berapa. Padahal itu semua adalah gratis. Nah itu yang dimaksud dengan pemerasan itu pungli. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh itu dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat lain penyelenggara negara. Itu yang dinamakan pemerasan. Itu boleh sama sahabat-sahabat kalau memang terjadi hal-hal seperti itu boleh ya untuk boleh dilaporkan karena terkait masalah tindak pidana korupsi juga ya. Apalagi presiden perasaan sudah mengeluarkan PP atau perpres itu ya bahwa akan memberikan hadiah kepada seseorang yang melaporkan orang tindak pidana korupsi akan diberikan hadiah. Saya agak lupa lagi PP nya berapa itu ya nanti bisa kita baca lagi kita bahas lagi dalam pertemuan selanjutnya. Nah itu terkait masalah pemerasan ya. Nah kemudian kita masuk kepada perbuatan curang. Perbuatan curang ini adalah pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang, orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Itu terkait masalah perbuatan curang. Nah kita masuk kepada poin 6 itu benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah pegawai at negeri atau penyelenggaran negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam memborong pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Itu benturan kepentingan dalam pengadaan. Kemudian kita masuk kepada poin 7 itu gratifikasi. Nah setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran pengelenggara dianggap pemberian swap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas. Nah itu terkait masalah gratifikasi. Nah dalam gratifikasi ini juga dibagi menjadi dua ya. Ada gratifikasi yang positif kemudian ada juga gratifikasi yang negatif. Nah seperti apa sih yang positif ini atau yang negatif ini? Nah yang positif ini adalah pemberian, gratifikasi itu pemberian hadiah ya artinya memberikan hadiah atau sesuatu kepada orang tersebut tanpa pamrih. Kita memberikannya dengan ikhlas, dengan tanpa tujuan apapun gitu kan. Itu adalah yang positif. Kemudian yang negatifnya itu yang sebaliknya. Kita memberikan sesuatu dengan ada maunya gitu. Taruhlah misalkan saat misalkan sahabat-sahabat kita sedang berperkara baik itu perkara perdata atau baik perkara pidana. Kemudian sama sahabat orang yang menangani perkara yang sahabat-sahabat itu diberikan sesuatu oleh sahabat. Baik uang misalkan sekian juta. Nah itu adalah pemberian gratifikasi dalam konteks negatif. Itu yang tidak boleh. Tapi ketika misalkan teman-teman terjatuh, ya telah dibantu oleh orang tersebut gitu kan. Kemudian sama teman-teman diberikan suatu hadiah sebagai ucapan terima kasih. Nah itu yang boleh. Itu gratifikasi yang positif. Kita masuk kepada poin selanjutnya. Bentuk gratifikasi ya. Kita masuk kepada poin selanjutnya. Yaitu kita masuk kepada C. Ini pembahasan kita yang terakhir ya. Sejarah korupsi. Korupsi ini di Indonesia sudah membudaya ya sejak dahulu. Sebelum ada, sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nah nanti kita akan bahas. Karena di bagi dua ya ada pra kemerdekaan. Kemudian ada pasca kemerdekaan. Nah kalau pra kemerdekaan itu ya masa pemerintahan kerajaan. Berarti budaya-budaya tradisi korupsi yang tiada henti. Karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. Nah perebutan kekuasaan di kerajaan Singosari sampai tujuh keturunan saling membalas dendam berebut kekuasaan. Anusopati, Tohjoyo, Ranggauni, Mahesa, Wongateleng dan seterusnya. Nah itu jadi korupsi ini bukan saja ada setelah kemerdekaan. Tetapi sebelum ya, sebelum pra kemerdekaan pun sudah ada perbuatan-perbuatan korupsi. Dimana dahulu sejak jaman-jaman kerajaan ya. Sebelum kita merdeka di masa pemerintahan kerajaan. Kemudian kita di B itu masuk kepada masa kolonial Belanda. Apakah pada masa kolonial Belanda itu kemudian sudah tidak ada korupsi? Tetapi pada masa kolonial Belanda juga tetap korupsi itu masih ada. Pada tahun 1755 dengan perjanjian Giyanti ya POC memecah Mataram menjadi dua kekuasaannya yaitu Kecamatan Sultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Nanti teman-teman bisa baca lagi dan dalam sejarah ini nanti kita materinya akan share kepada teman-teman ya. Saya akan memberikan pengantarnya, akan membahas poin-poinnya. Kemudian nanti teman-teman bisa baca kembali dan bisa cari referensi di luar agar bisa menambah kewawasan teman-teman juga. Nah kita masuk kepada pasca kemerdekaan. Tadi pra kemerdekaan ya dari masa kerajaan kemudian masuk kepada kolonial Belanda. Sekarang kita pasca kemerdekaan. Yang pertama kita masuk kepada Orde Lama. Apakah dalam Orde Lama itu korupsi sudah tidak ada? Tetap dalam masa Orde Lama juga korupsi itu masih ada. Masih terus ya, masih terus ada. Pertama dibentuk badan pemberantasan korupsi panitia retorik aparatur negara atau paran dibentuk berdasarkan undang-undang keadaan bahaya dipimpin oleh AM Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yaitu Prop M. Yamin dan Ruslan Abdul Legani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Nah dalam pemerintahan Orde Lama juga ini sudah dibentuk ya untuk penjagaan korupsi ini. Tapi kemudian karena pada waktu itu setengah hati dalam menjalankannya kemudian masih banyak juga, masih kurang maksimal dalam penanganan-penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Nah kemudian masuk kepada Orde Baru. Orde Baru ini dibentuk tim pemberantasan korupsi TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung. Tadi ya dalam Orde Lama juga sudah dibentuk tetapi implementasinya kurang maksimal. Pada Orde Baru juga dibentuk lagi tim pemberantasan korupsi atau TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung. Tahun 1970 ya itu sudah dibentuk agar pemberantasan tindak korupsi ini dijalankan secara maksimal. Nah kemudian kita masuk kepada Orde Reformasi. Pada era reformasi hampir seluruh elemen penyelenggaran negara sudah terjangkit virus korupsi. Nah jadi dari prakemerdekaan kemudian masuk kepada pasca kemerdekaan jadi korupsi itu bukannya menghilang ya. Tapi korupsi ini makin bertambah sehingga pemerintah ya dari zaman Orde Lama kan sudah dibentuk dalam penanganan korupsi. Kemudian Orde Baru sampai Orde Reformasi pemerintah juga membentuk tim ya dalam menangani tindak pidana korupsi. Tapi sepertinya masih belum maksimal ya karena masih banyak orang-orang yang melakukan korupsi tersebut. Nah kemudian dalam reformasi ini ya pemerintah juga membentuk pemberantasan korupsi atau komisi pemberantasan korupsi atau yang biasa kita sebut adalah KPK. Itu sejak tahun 2003 yang tujuannya adalah untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Yang sekarang dibentuk dengan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Tindak Bidana Korupsi. Sebagai sebagaimana ya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana pada saat ada perubahan Undang-Undang KPK tersebut terjadi ya demo besar-besaran di negara kita. Mungkin sahabat-sahabat juga masih ingat ya pada tahun 2019 kemarin banyak penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK ini. Karena banyak yang beranggapan bahwa dengan direvisinya Undang-Undang KPK ini bukan memperkuat KPK, melainkan adalah melemahkan KPK. Itu banyak demo besar-besaran pada 2019 kemarin ya. Tapi apalah pemerintah tetap pada keputusannya bahwa tidak dibuatkan verbu kemudian tidak ada juga yang judulis review ya. Sehingga sampai saat ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, siapa sih yang ketua pertama pada saat 2003 itu? Nah, pada tanggal 16 Desember 2003 Taufiku Rohman Ruki dilantik menjadi ketua KPK. KPK hendak mempromosikan dirinya sebagai katalisator ya atau pemicu bagi aparat dan institusi selainnya untuk tercipta jalannya sebuah good and clean government. Ya, good and clean and government. Jadi tujuan KPK dibentuk ini adalah khusus lembaga yang menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana korupsi. Kayaknya dibentuk KPK. Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi. Nomor berapa sih Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi? Dalam pertemuan kedua itu kita telah memberikan tugas kepada teman-teman ya untuk membaca kemudian merangkum apa kelemahan dan kelebihan daripada Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi itu. Undang-Undang nomor berapa? Yaitu Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 yaitu Tindak Pindana Pemberantasan Korupsi. Jadi ancaman yang melakukan korupsi itu diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Nah nanti teman-teman karena kemarin kita sudah ngasih tugas juga nanti teman-teman bisa baca lagi ya dua Undang-Undang itu agar teman-teman bisa memahami, bisa mengetahui, bisa nambah wawasan juga ancaman terhadap yang melakukan korupsi itu berapa tahun-berapa tahun. Ya boleh. Demikian ya terkait masalah pengertian korupsi ini. Kalau memang ada hal-hal yang perlu teman-teman tanyakan boleh tanyakan baik di kolom komentar di bawah ini ataukah bisa di chat di grup atau langsung japri kepada kami kita tunggu ya. Oke demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!